Pemirsa ratusan pendaftar calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Kota Tanggerang mengajukan sanggahan lantaran gagal pada tahap administrasi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanggerang menyatakan dari 140 yang mengajukan sanggahan, 30 diantaranya sudah diperbaiki. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Tanggerang, Ahmad Lutfi, mengatakan 30 pendaftar yang sudah diperbaiki dinyatakan lolos. Menurutnya salah satu penyebab tidak lolosnya pendaftar CPNS pada tahap panadministrasi karena berkas administrasi yang dilampirkan tidak lengkap seperti sertifikat kompetensi dan lainnya. Sebelumnya pada tahap administrasi sebanyak 500 pendaftar gagal sedangkan untuk yang lolos sekitar 11.000 lebih pendaftar. Selanjutnya pendaftar yang lolos akan mengikuti ujian seleksi kemampuan dasar atau SKD. Pelaksanannya akan diumumkan di masing-masing instansi. Yang melakukan penyanggahan enggak, Pak? Ada. Berapa jumlahnya, Pak? Sekitar 140-an. Terus yang diterima penyanggahannya, Pak, sejauh ini sudah diumumkan kembali atau belum? Ada juga yang sudah diumumkan, yang kita perbaiki ada sekitar... Karena persyaratan-persyaratan administratif seperti misalnya sertifikat atau kelulusan yang... Yang banyak tidak lolos itu di bidang apa, Pak? Rata lah. Terus tahapan selanjutnya sendiri apa aja itu, Pak, sekarang? Nanti tinggal nunggu seleksi... Nunggu tes.